Bengkak di sekitar anus setelah buang air besar Benjolan atau bengkak pada anus yang Anda rasakan bisa merupakan ambeyan atau wasir Wasir dalam bahasa medis disebut dengan hemoroid Hemoroid terjadi karena membengkatnya pembuluh darah di sekitar anus dan rektum bagian bawah Mirip dengan varises, biasanya hemoroid disebabkan karena pola buang air besar yang tidak teratur Buang air besar dengan kotoran keras dan kurangnya asupan cairan Hemoroid dapat tidak menimbulkan gejala terutama pada stadium awal Namun biasanya gejala yang mektimbul berupa benjolan di anus yang bisa terasa nyerit gatal Dan kadang menyebabkan buang air besar berlendir atau berdarah dengan darah merah terang Terdapat dua jenis hemoroid yaitu hemoroid internal dan hemoroid eksternal Pada hemoroid internal benjolan berada cukup jauh di dalam rektum sehingga biasanya tidak terlihat atau sulit dirasakan pada stadium awal Namun pada stadium yang lebih berat Benjolan bisa saja dapat dirasakan langsung dan kadang dapat keluar masuk ke dalam anus Umumnya tidak sakit karena terdapat sedikit saraf penginderaan rasa sakit di sana Gejala biasanya berupa buang air besar berdarah Pada hemoroid eksternal benjolan terjadi di bawah kulit di sekitar anus Di mana ada banyak saraf nyeri sehingga gejala dapat berupa rasa sakit dan buang air besar Darah Untuk meringankan keluhan Anda bisa melakukan beberapa tips berikut ini Perbanyak air putih 2-3 liter per hari Perbanyak makanan berserat seperti buah dan sayur agar buang air besar lancar dan tidak keras Jangan menahan buang air besar dan jangan mengejan saat buang air besar Gunakan bantal empuk saat duduk Jangan terlalu lama duduk olahraga teratur Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton